jadi memang di pagi hari ini pelaksanaan di tempat sya ini macetnya padat ini para jamaah juga minum air zam-zam secara gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di atas saya masawi Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim saat ini saya berada di dalam masjidil haram dan saya akan berbagi babil khusus ini di mas'ayah atau tempat syai ya tempat jamaah jim melaksanakan tempat jamaah umroh melaksanakan rumpun umroh salah satu rumpun umroh yaitu syai ini suasananya ya Masya Allah tabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim tempat ini disunahkan untuk berlari-lari kecil Bismillah dan di depan itu adalah bukit marwah bukit syofah ya salah satu tempat dimana jamaah memulai meniat melaksanakan syai di depan itu adalah Masya Allah jadi di bukit syofah ini masuk padat ya di depan itulah bukit syofah Sekali lagi dari sofa ke marwah itu termasuk dihitung satu kali ya marwah sofa satu kali begitu pula sofa marwah satu kali sampai tujuh kali dan ini jaraknya dari sofa ke bukit marwah kurang lebih sekitar 400 meter ya Masya Allah jadi yang nyewa sepeda motor listrik juga banyak ya sehingga ini ludus ini semuanya lapu disewakan dan pertanyaannya nyewa seputar ini apakah diperbolehkan orang yang masih sehat atau orang muda diperbolehkan ya ini merupakan salah satu kesepakatan ulama atau fatwa ulama Arab Saudi mengatakan bahwa menggunakan motor ini bukan saja orang yang tidak mampu berjalan ya tapi orang sehat juga diperbolehkan ya ini disinakan ini disinakan alih-alih-alih Bismillah jadi memang di pagi hari ini pelaksanaan di tempat syah ini macet ya padat ini para jamaah juga minum air jam-jam secara gratis nah ini orang minum air jam-jam jamaah ini pada berdiri ya memang banyak yang bertanya ya bukannya minum itu sunnahnya adalah duduk jadi secara khusus kalau air jam-jam diperbolehkan duduk ya sebagaimana Rasulullah SAW pernah mencontohkan ya atau pernah minum air jam-jam berdiri dan disamping itu memang benar juga mana kalau nanti jamaah ini minum air jam-jam sambil duduk nanti terjadi kemacetan nah itu juga maka dari itu minum air jam-jam disini diperbolehkan sambil berdiri yang penting minum air jam-jam seperti ini kita membaca Bismillah dan sambil berdoa apa yang kita ajakkan karena air jam-jam merupakan obat segala macam penyakit InsyaAllah terbaru Bismillah di pagi hari ini saya tidak menemukan jamaah asal Indonesia ya ada tapi sangat sedikit sekali mungkin mengambil jadwalnya malam hari ya dari Sava ke Marwah kurang lebih sekitar 2 menit sampai 3 menit ya tergantung bagaimana kita berjalan ya kalau jalannya pelan-pelan lebih lama kalau kita lari ya lebih cepat lagi jadwal saya ini sudah bukit Marwah bukit Marwah ini pula jamaah menyelesaikan pelaksanaan umroh ataupun pelaksanaan syai ini ya kemudian tahlul ini lah suasananya di bukit Marwah Bismillah wadet ini ya suasana di bukit Marwah berbeda dengan bukit Sava ya bukit Marwah ini bukitnya tidak tersisa semuanya di papras rata ya sehingga hanya tersisa bekas-bekasnya saja di depan itu di depan itu bekasnya jadi bukit Sava ataupun Marwah itu tanjakan ya tanjakan kalau menuju ke Sava nya atau ke Marwah nya itu nah ini turun nanti kalau sudah mendekati Marwah nanti naik seperti ini ini sepanjang jalur bukit Sava Marwah ini air jam-jam ada beberapa lokasi ya mungkin ada tiga tempat ya sehingga jamaah tidak perlu khawatir apabila kehausan ya jadi kalau lancar pelaksanaan syai ini Insya Allah setengah jam atau 35 menit sudah selesai Paling lama ya sekitar satu jam atau 45 menit salah satu petugas ya mereka membaca Al-Qur'an memang di hari ini menurut saya termasuk paket ya pelaksanaan syai ini 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 sebagai gambaran ya nanti kaum muslimin yang ingin berangkat umperh di penghujung bulan di awal bulan Maret 2022 ini nanti yang sakit bisa didorong seperti ini didorong temennya atau nyewa dorongan juga ada disini insya Allah dan dimanakah Ka'bah itu Ka'bah ada di sebelah sana pandu Ka'bah nah ini jalur menuju ke tak tahir bismillahirrahmanirrahim 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 dan saya gini sudah kembali lagi menuju ke Bukit Shafah jadi pelaksanaan umroh itu rukun-rukunnya wajib rukunnya semuanya dalam bentuk amaliyah atau dalam bentuk fisik gerakannya kalau zikir-zikirnya semuanya adalah sunnah bismillah wajib rukunnya semuanya yang ada di dalam masjidil sahur Bukit Shafah padat banget ya sekian tanya kali ini mudah-mudahan bisa memberikan ulasan manfaat para pemisah semuanya jangan lupa apabila kalian sebuah dan lain-lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati